Kembali lagi di channel youtube saya Tonton video ini dari awal sampai akhir Agar kalian bisa paham seutuhnya Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Apa kabar anak-anak semuanya Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Terhindar dari covid-19 Pakai masker saat keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun Serta jaga jarak Atau social distancing Dan tetap semangat Melaksanakan pembelajaran secara daring Langkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran Marilah sama-sama kita berdoa Sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing Baiklah, pada kesempatan ini Materi yang akan saya bahas Yaitu mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran Jika garis Y sama dengan MX sama N sembarang Dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R Maka ada tiga kedudukan garis terhadap lingkaran L Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut Gambar pertama Garis ini memotong lingkaran Di dua titik Kemudian gambar berikutnya Garis ini menyinggung lingkaran Artinya hanya memotong di satu titik Kemudian Gambar yang ketiga Garis ini tidak memiliki Tidak berpotongan dengan lingkaran Dapat dilihat disini Ketiga-tiganya Langkah-langkah menentukan kedudukan garis Y sama dengan MX sama N terhadap lingkaran L Adalah sebagai berikut Substitusi Y dari persamaan garis Y sama dengan MX sama N Ke persamaan lingkaran L Berikutnya Susun persamaan kuadrat sekutu dalam variable X Itu bentuk AX kuadrat tambah PX tambah C sama dengan 0 Berikutnya yaitu Menghitung nilai diskriminan Persamaan kuadrat sekutu Dengan rumus D Sama dengan B kuadrat kurang 4 AC Kemudian yang berikutnya Periksa tanda diskriminan dengan kriteria Jika D-nya lebih besar dari 0 Maka garis memotong lingkaran pada dua titik Jika D-nya sama dengan 0 Maka garis menyinggung lingkaran Atau ada satu titik potong Jika D-nya lebih kecil dengan 0 Maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran Untuk mudah memahami Kita masuk ke contoh Tentukan kedudukan garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 Terhadap lingkaran X kuadrat Tambah Y kuadrat Kurang 4X tambah 2Y Kurang 20 sama dengan 0 Kita jawab Garis X tambah Y kurang 2 Sama dengan 0 Itu kita ambil untuk Y sama dengan negatif X tambah 2 Menjadi seperti ini Kita substitusikan Y sama dengan negatif X tambah 2 Ke persamaan lingkaran Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan Negatif X tambah 2 kuadrat Dikurang 4X Ditambah 2 dikali Y Y-nya itu negatif X tambah 2 Dikurang 20 sama dengan 0 Maka bentuknya menjadi X kuadrat Tambah X kuadrat Kurang 4X Tambah 4 Dikurang 4X Dikurang 2X Tambah 4 Dikurang 20 sama dengan 0 Maka Menjadi 2X kuadrat Dikurang 10X Dikurang 12 Sama dengan 0 Atau bisa kita sederhanakan lagi Bentuknya menjadi X kuadrat Kurang 5X Kurang 6 Sama dengan 0 Apabila semua diperoleh menjadi 2 Ya dari bentuk ini diperolehlah Nilai A-nya yaitu 1 Nilai B-nya yaitu negatif 5 Dan C-nya negatif 6 Maka Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut di atas Diperoleh nilai diskriminan Kita masukkan rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC Maka B-nya yaitu negatif 5 kuadrat Dikurang 4 kali 1 Dikali negatif 6 Maka 25 Tambah 24 Sama dengan 49 Nah 49 ini Ternyata lebih besar dari 0 Karena D nilainya D lebih besar 0 Maka garis X Tambah Y Kurang 2 Sama dengan 0 Itu Memotong lingkaran Pada 2 Titik Contoh Berikutnya Tentukan kedudukan garis 3X Tambah Y Tambah 10 Sama dengan 0 Terhadap lingkaran X kuadrat Tambah Y kuadrat Kurang 8X Tambah 4 Y kurang 20 Sama dengan 0 Kita jawab Garis 3X Tambah Y Tambah 10 Sama dengan 0 Ini saya manipulasi Menjadi Y Sama dengan Negatif 3X Kurang 10 Kemudian Kemudian Substitusikan nilai Y Sama dengan Negatif 3X Kurang 10 Ke persamaan lingkaran Sehingga diperoleh X kuadrat Ditambah Negatif 3X Kurang 10 Kuadrat Dikurang 8X Ditambah 4 dikali Negatif 3X Kurang 10 Dikurang 20 Sama dengan 0 Maka X kuadrat Ditambah 9X kuadrat Ditambah 60X Ditambah 100 Dikurang 8X Dikurang 12X Dikurang 40 Dikurang 20 Sama dengan 0 Maka 10X kuadrat Ditambah 40X Tambah 40 Sama dengan 0 Jadi bentuknya menjadi seperti ini Atau bisa disederhanakan lagi Bentuknya menjadi X kuadrat Tambah 4X Tambah 4 Sama dengan 0 Diperolehlah nilai A-nya 1 B-nya 4 Dan C-nya 4 Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut di atas Diperoleh nilai diskriminan Sambil rumusnya lagi D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC Maka 4 kuadrat dikurang 4 x 1 x 4 Sama dengan 16 Dikurang 16 Hasilnya yaitu 0 Nah Karena nilai D-nya sama dengan 0 Maka garis 3X Tambah Y Tambah 10 Sama dengan 0 Itu Memotong lingkaran Di satu titik Atau Dikatakan Garis Hanya menyinggung Lingkaran Titik singgung Dapat diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadrat sekutu Yaitu X kuadrat X kuadrat Ditambah 4 X tambah 4 Sama dengan 0 Ya Dimana ini bentuknya Saya manipulasi menjadi X tambah 2 Di kuadratkan Itu sama dengan 0 Atau X nya Sama dengan Negatif 2 Selanjutnya Nilai X sama dengan negatif 2 Disubtusikan Kepersamaan garis Diperolehlah Y sama dengan Negatif 3X kurang 10 Y sama dengan Negatif 3X nya Ya Disubtusikan nilainya negatif 2 Negatif 3 dikali negatif 2 Dikurang 10 Hasilnya adalah negatif 4 Sehingga Diperoleh titik singgung garis Dan lingkaran Pada titik Negatif 2 Negatif 4 Ya Itu tadi Materi mengenai Kedudukan garis Terus dari lingkaran Mudah-mudahan Bisa dipahami Ya Disini saya ada latihan 2 soal Bisa anak-anak semua Kerjakan di aplikasi Psikologi Tetap tanamkan Karakter disiplin Percaya diri Berpikir kritis Teliti Pantang menyerah Dan Jujur Ingat Belajar bukan hanya Sekilal membaca Tetapi juga Memahami Langkah baiknya Sebelum kita Tutup pembelajaran kita Adalah sama-sama Kita berdoa Sebenarnya Menurut agama Dan percayaan masing-masing Demikian Saya akhiri Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Yes Weekend Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax